Kenapa yang kurang buat sampai pasukan kurang meningkat macam ini? Kongsi kepada kami! Yaitu Robert Thomas ini Tapi hebatnya Indonesia mampu menahan imbang Arab Saudi Yang kita ketahui juga di Piala Dunia kemarin Mereka sempat mengalahkan timnas Argentina Apa yang terjadi? Mungkin orang beranggapan kalau di grup ini, di pasai grup ini, pasai ketiga ini Indonesia akan menjadi lumbung gol Karena di sana ada Bahrain, ada Cina, ada Australia, ada Jepang Mungkin semua tim yang ada di grup ini, menganggap Indonesia adalah tempat mencari angka, mencari poin Tapi kenyataannya, setelah imbang dengan Arab Saudi, imbang dengan Australia Maka secerca harapan, kita bisa melengok ke depan, kalau Indonesia sudah bisa sejajar dengan mereka Dunia sepak bola, terkejut, apa yang dilakukan Indonesia ini? Begitu drastis, begitu cepat Dan para tiktoker Malaysia juga kaget Dengan hal tersebut Bagaimana tidak? Apa yang dilakukan Indonesia, mereka merasa ini sangat mengejutkan Ini dia, salah satunya Weh, seriuslah Indonesia seri dengan Arab Saudi untuk pelawanan kelayakan Piala Dunia semalam Ini bukan pasukan bawah 23 tahun atau bawah 15 tahun Tapi ini pasukan kebangsaan Dan ini bukan pelawanan persahabatan, tapi kelayakan Piala Dunia Janganlah kita bagi alasan ala, ini pelawanan pertama, banyak lagi pelawanan lain Eh, masalahnya, ini kelayakan Piala Dunia Dan dia lawan dengan Arab Saudi antara pasukan terkuat Asia Dan percayalah, cakap aku Arab Saudi pun, meski sebelum pelawanan, mereka rasa dapatkan langkah Indonesia dengan mudah Dan dapat 3 poin daripada Indonesia Nah, apa yang jadi? Arab Saudi kena kongsi 1 poin dengan Indonesia Dan saya yakinlah, semua pasukan yang dalam grup scene dengan Indonesia ini Mesti diorang ni sebelum ni, tengok Indonesia sebagai lubuk poin Dan diorang, semua pun tak ambil kisah pasal Indonesia kan? Tapi, semalam Indonesia dah bagi amaran keras bahawa Kemungkinan besar pasukan mereka lah yang akan jadi lubuk 3 poin Indonesia Ni kawan-kawan Indonesia, boleh tak korang kongsikan apa yang korang buat Sampai pasukan korang meningkat macam ni? Kongsi pada kami Dan kepada rakyat Malaysia Jadikan keputusan luar biasa Indonesia semalam sebagai teguran Untuk menjentik hati kita Untuk pergi ke stadium pada hari Ahad nanti Untuk menonton pelawanan akhir Malaysia lawan Lubnan Tak kisahlah walaupun itu hanyalah piala merdeka Tapi, tetaplah ianya pelawanan akhir Dan kita lawan negara Arab yang kuat Dan tak silap saya, ada poin FIFA Kalau menang, reddit naik mendadak Kalau kalah, turun mendadak Jadi, ini adalah pelawanan penting Bahkan, kita kena teruskan momentum Indonesia Sekat Arab Saudi itu Supaya mereka tahu negara Asia Tenggara bukan lagi cikai Bukan lagi tempat yang mereka boleh makan Pergilah ke stadium pada hari Ahad nanti Dan bersoraklah sampai Malaysia membenam Lubnan Ayo guys, repost video ni Ya, sama perasaan kita Awalnya, mungkin ya Lawan-lawan dari Indonesia Menganggap Indonesia akan tempat lubuk atau lumbung gol Ternyata setelah dua pertandingan Berhadapan dengan Saudi Arabia Berhadapan dengan Australia Indonesia sanggup menam imbang Artinya Indonesia kelasnya udah naik nih Maka tiktoker Malaysia tersebut Pengennya negara Malaysia mencontoh Indonesia Apa yang dilakukan Indonesia? Mereka berharap Tim nasional Malaysia juga melakukan hal sama Agar gak ketinggalan Dengan tim nasional Indonesia Nah, ke depannya untuk berhadapan dengan Bahrain Kayaknya amunisi dari Sintayong udah bertambah dua nih Mungkin ada 11 pemain naturalisasi Yang akan berhadapan dengan Bahrain nantinya Memang ini kontroversi Tapi inilah yang terjadi Ya, kita lihat nanti hasilnya Bagaimana berhadapan dengan Bahrain Di bulan 10 Mudah-mudahan Indonesia Tampil mengejutkan Dan bisa memetik poin Di kandang Bahrain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!